Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Dajjal diceritakan sangat berbahaya bagi umat Islam Namun, dalam kitab Bidayatul Hidayah, Karyahu Jatul Islam Imam Huzali menyebutkan tentang Dajjal yang bukan Dajjal Tetapi ulama yang lebih bahaya daripada Dajjal Umat Islam harus waspada mengenai hal ini Ternyata, ada ulama yang lebih berbahaya daripada Dajjal Ingin tahu siapakah ulama tersebut? Berikut penjelasannya Sebelum melanjutkan pembahasan ini, silakan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya bersama-sama membantu kami dalam menciarkan dakwah Islam Hujatul Islam Imam Huzali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah Pernah mengutip sebuah riwayat yang menyebutkan tentang Dajjal yang bukan Dajjal Beliau mengatakan bahwa Dajjal tersebut bukanlah Dajjal yang sesungguhnya Namun justru dinisbatkan kepada sosok ulama Siapakah yang dimaksud dengan ulama ini? Mengapa mereka dilabeli Dajjal? Bahkan dianggap lebih berbahaya daripada Dajjal Aku sangat mengkhawatirkan kalian terhadap Dajjal yang bukan Dajjal sesungguhnya Sabda Nabi Muhammad SAW Salah satu sahabatnya bertanya Siapakah yang dimaksud dengan Dajjal tersebut, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab Ulama yang buruk Ulama yang buruk dinisbatkan lebih buruk dan lebih berbahaya dari Dajjal sesungguhnya Karena Dajjal sesungguhnya itu nyata Visi, misi, dan bentuknya juga jelas Tidaklah dia diutus di akhir zaman Kecuali untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan Kemusrikan, dosa, dan keburukan hingga terjerumus ke dalam api neraka Sementara ulama yang buruk, kata Imam Al-Huzali Meski ucapannya dan lisannya mengajak manusia berpaling dari dunia Namun juga mengajak mereka kepada dunia melalui tingkah laku dan perbuatannya Tindakan sebagaimana sudah menjadi keumuman Lebih sering diikuti daripada perkataan Bahkan ada begitu banyak perkataan yang tidak bermanfaat jika bertentangan dengan perbuatan Bahasa sikap lebih nyata daripada bahasa lisan Karena umumnya manusia lebih cenderung menyaksikan tindakan nyata Daripada memperhatikan atau mengikuti kata-kata Bahkan, dampak buruk yang didapatkan dari mengikuti perbuatan buruk ini Jauh lebih berbahaya daripada kebaikan yang ditimbulkan dari mengikuti kata-kata Imam Al-Huzali melanjutkan Kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang yang tertipu dengan amal-amalnya Lebih banyak daripada kebaikan yang ia lakukan dengan ucapan Karena orang bodoh berani rakus dengan dunia gara-gara orang pintar Dan orang pintarlah yang menjadi penyebab utama hamba-hamba Allah Ta'ala Yang masih awam berani berbuat durhaka kepadanya Inilah orang pintar yang justru bisa membahayakan diri sendiri, agama, dan umatnya Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena jiwanya sebenarnya bodoh Terus menipu angan-angan serta harapannya Ia menganggap dirinya lebih baik daripada kebanyakan hamba Allah Ta'ala Tentu, nasihat ini bersifat reflektif bagi para hamba yang beriman Jangan lantas, nasihat ini dijadikan alasan Hingga suara muslim malas untuk menuntut ilmu Yang seharusnya dilakukan adalah Menuntut ilmu yang syarih Kemudian secara kontinu mengamalkannya Dengan berharap ridu Allah SWT Agar ilmu menyelamatkan, bukan membahayakan atau menyurumuskan Wallahu'a'lami sawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.